selamat pagi salam suka cita puji Tuhan bahwa saudara-saudara tak terasa kita sudah masuk di hari terakhir di bulan Mei 2024 mari mereview perjalanan kehidupan kita satu bulan ini dan lima bulan sudah kita jalani kalender masehi sebentar lagi kita akan memasuki pertengahan tahun semakin semangatlah memuji-muji Tuhan hidup dalam firmannya dan tetap berdoa syafaat mengakhiri bulan Mei 2024 ini firman Tuhan Hagai 2 ayat 7 dalam bahasa Indonesia Hagai 2 ayat 8 jadi diromah hasyudungan ni rohani saluhut akka bangso parbegu jalaguhakuma joro'un hamulia'un inna jahubah ziba'un aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kebegahan firman Tuhan semesta alam dibikin firman Tuhan amanginang rumah Tuhan kalau kita baca pasal dua ini secara keseluruhan ini adalah bagian dari sejarah pembangunan baik suci baik Allah yang kedua kalinya amanginangnya yang pertama sudah dihancurkan dan setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem dari pembuangan maka mereka diizinkan untuk membangun baik suci tetapi terlebih dahulu diingatkan kalau kita baca pasal satu Tuhan mengingatkan mereka karena apa mereka terlena lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri membangun rumah mereka masing-masing tetapi mereka membiarkan rumah Tuhan itu terkatung-katung seperti itu terurus dan lain sebagainya maka disini disaksikan siapakah kamu yang masih melihat kemuliaan baik rumah Tuhan yang pertama maka kemegahan rumah Tuhan yang kedua ini jauh melebihi kemegahan rumah Tuhan yang pertama tadi nah Bapak Ibu Sudara berbicara tentang rumah Tuhan ya berbicara tentang rumah Tuhan amanginang itu sebabnya kita tidak ada istilah lelah ya dan dan mernalu jahidam mola nungat haringot itu pembangunan bagai sejorone di Bata gereja ya kami hampir di setiap tahun selalu berangkat menggalang dana bahkan sampai saat ini aktif menggalang dana melalui program eksatetik peduli gereja HKBP untuk penggalangan dana penggalangan dana dalam membantu pembangunan gereja amanginang mari cintai rumah Tuhan dimanapun engkau bergerja hahologi bagas jorone Tuhan leho dirim leho ngulumpi leho nasa nadong diho lho pauli ulifun bagas jorone di Bata ya unang mernabosat unang mernalujat dan bagas mui bagas jorone di Bata kalau kita baca pasal ini dari pasal satu amanginang luar biasa pengorbanan bangsa itu kesetiaan mereka menuruti perintah Tuhan untuk pembangunan baik suci tapi kita amanginang kalau nyura pembangunan maaf kata kalau seratus ribu nyura pembangunan ngaguk ungu-unggu tak terlepas dari bagaimana situasi di gereja kita masing-masing amanginang rumah Tuhan cintailah rumah Tuhan alijakobah huaholong itu hajong-jongan dibagasmu doha sanggopan nihabuliam siang gereja siang bagas corong di dimata kebaran nihabuliam ni dimatai amin man kebaga dua gereja di amanginang dan ikut uli dan lain sebagainya karena itulah gambaran sederhana yang bisa kita lihat kemuliaan Tuhan kemuliaan rumah Tuhan atau ngamanginang ingut rotu gereja di bagas jorong di Tuhan dan bagas ini ingut rotu gereja engkau bisa berdua datang ke gereja kalau kau ada sesuatu datang ke gereja sama seperti saudara-saudara kita sebuah hari datang ke rumah ibadah mereka berdoa selamat merenungkan firman Tuhan amanginang mereview perjalanan kehidupan kita satu bulan ini wahaduh ngepiga pesen mu inang rotu gereja ngepiga pesen mu amang dang merminggu dang rotu bagas jorong di batah renungkanlah selamat merenungkan firman Tuhan mertua doakan jalan amin amin terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.